Terima kasih telah menonton Belakangan istilah hijrah itu menjadi istilah yang banyak diucapkan Tetapi orang banyak juga yang sebetulnya belum terlalu paham maksudnya Seolah-olah hijrah itu berarti berubah total, minimal terlihat dari penampilan Apakah hijrah sebatas itu atau apa sesungguhnya makna hijrah? Hijrah itu dari segi bahasa berarti meninggalkan sesuatu yang buruk menuju yang baik Kalau meninggalkan yang baik menuju yang buruk tidak hijrah itu Kalau meninggalkan yang buruk menuju yang baik atau kalau mau lebih luas lagi Meninggalkan yang baik menuju yang lebih baik Itu hijrah Tidak harus dikaitkan dengan penampilan Bisa saja Anda berpenampilan biasa-biasa Tapi ada yang buruk pada diri Anda Saya ini selama ini malas Saya ini selama ini malas Pindah kepada tidak malas Itu arti hijrah sebenarnya Dan itu prinsip sebenarnya harus dihayati oleh setiap manusia Karena kita itu dituntut untuk selalu maju Jadi kita hidup ini harus terus berhijrah Tidak harus dalam bentuk penampilan Ya kan? Hati Bisa jadi biasa-biasa Tidak harus dalam bentuk pakaian Selama pakaiannya sudah dari segi Islam Sudah dibenarkan Sudah Islami menurut Islam Tidak harus ganti lagi pakaiannya Karena pakaian juga punya kaitan dengan budaya masyarakat Apa yang kita anggap baik di Indonesia Belum tentu dianggap baik di Eropa Belum tentu dianggap baik di Saudi Arabia Pakaian itu pokoknya yang Islami yang menutup aurat Jadi tidak harus diubah lagi penampilan Anda Itu arti hijrah sebenarnya Oke Ada yang mau ditanyakan Tan? Soal hijrah Iya saya jadi agak takut gitu lagi Jadi pas saya menggunakan jilbab Terus banyak orang bilang Tantri hijrah ya Saya jadi ngomong ke orang-orang Saya tidak hijrah Saya berubah Karena banyaknya orang beranggapan hijrah itu tuh Harus total Dengan tadi disangkut pautkan dengan yang gak boleh band musik ya Dengan Arti-arti yang itu Jadi akhirnya saya takut Dia bilang Saya berubah Jadi lebih baik aja Lebih tertutup Ke situ Bi Itu sudah salah Hijrah itu tidak harus Lantas Apa namanya Bisa tidak harus Tidak harus Saat ini hijrah Semua sudah harus Itu hijrah itu merudukan perjuangan Introspeksi Oh saya sekarang Kekurangan saya ini Saya akan kesana Satu tahap Ya Kalau Anda misalnya Sudah ada satu tahap Anda beranggapan bahwa Pakaian selama ini kurang Islami Saya sekarang Itu sudah satu tahap dari hijrah Boleh jadi nanti ada timbul Misalnya Saya ini sebenarnya Selama ini tidak tahajud Ya kan Tidak harus langsung Sekarang ada tahajud Berubah Ini Saya sekarang ini Kurang supel sama orang Saya mau ini Itu tidak harus total Saat ini Saat ini Semuanya ini Itu sebabnya Ajaran Islam bertahap Tuhan tidak langsung Iya Ada pentahapan Itu Yang Yang apa namanya Minuman keras tidak langsung Diharamkan Tuhan Ketika dulu Ketika dulu Bahkan sekarang Ada yang berpendapat begitu Orang yang baru masuk Islam Yang kebiasaannya minum Minuman keras Apa saya harus Harus berhenti minuman keras Ada yang berpendapat Tidak Sikap bertahap itu Masih dapat berlanjut Sampai sekarang Walaupun ada juga yang ketat Tidak Harus berhenti sekarang Harus berhenti sekarang Kalau Dalam hal Pelanggaran Pelanggaran Kecil Atau dosa-dosa kecil Barangkali itu Bisa bertahap Iya kan Jadi Kalau hijrah yang istiqamah itu seperti apa? Istiqamah itu artinya konsisten Konsisten Anda sekarang Kalau kita mau katakan istiqamah Anda istiqamah lah dalam memakai Pakaian Yang ini Ya sudah istiqamah itu disitu Nanti Oh saya mau hijrah kesana Istiqamah disini juga Begitu seterusnya Istiqamah itu konsisten Jangan Jangan tobat sambal Apa itu? Tobat sambal itu Waktu makan sambal pedes rasanya Nggak mau makan lagi Ya Besok cari lagi sambal Itu namanya tobat sambal Ini ada yang nanya apa bedanya hijrah dengan tobat Ini lebih kurang senada itu Karena taubat itu adalah kembali kepada kebenaran dengan menyesali kesalahan Hijrah itu begitu Menyadari kesalahan menuju kepada sesuatu yang lebih baik Oke B ini ada yang tanya Konten soal Islam Atau konten soal yang bagaimana mendekati yang baik dan meninggalkan yang buruk Itu kerap kali digambarkan kalau misalnya di televisi Sinetron itu dengan azab Jadi ada belakangan itu ada sinetron yang menggambarkan perihnya azab dari Allah secara berlebih-lebihan Digambarkan seolah-olah kalau orang yang pelit atau yang kikir meninggalnya tiba-tiba tertiban oleh hartanya Atau tertiban oleh semen satu sak begitu Jadi penggambaran soal azab Tuhan yang dibalaskan bahkan ketika ia baru saja meninggal itu gamblang sekali di berbagai sinetron Sebenarnya dalam berda'wah termasuk melalui sinetron yang paling gampang itu ngancam Azab dan sebagainya Al-Quran tidak begitu Al-Quran mengajak orang itu pertama mengajak dia untuk melihat perkembangan ilmu Ini begini, ini begini, ini sudah ketinggalan, itu satu Yang kedua, melihat sejarah Jadi dia bisa gambarkan sinetron, misalkan memang sudah benar-benar terjadi Oh ini sejarah, orang ini mendapat kedudukan yang bagus karena ini, sejarah Yang ketiga, mengupuk kesadaran di dalam hati dengan melihat dirinya Saya ini, kalau orang sombong, saya ini tidak bisa hidup sendiri Kalau orang kikir, saya ini tidak disenangi orang Baru yang terakhir, terus ada yang terakhir cara Al-Quran itu Menjanjikan kebaikan dan mengancam dengan siksa Itu cara yang terakhir Jadi, gugah dulu hati orang Mari kita kepada kebaikan, karena ilmu berkata begini Mari kita kepada kebaikan, karena sejarah menunjukkan orang-orang yang melakukan kebaikan itu begini Belum sebut siksa nih Mari kita melakukan kebaikan, karena kita sebagai manusia membutuhkannya Baru yang terakhir, hati-hati loh, kalau tidak ikut baru disiksa Jadi, karena cara ini yang paling mudah ngancam, melebih-lebihkan, itulah yang sering terjadi dalam dakwah Yang paling mudah, yang paling gampang dilakukan, nggak pakai mikir, nggak pakai riset, nggak pakai pesan-pesan Pokoknya kalau lu kikir, ntar pas lagi masih jadi jenazah, belum dikubur Kemurannya sempit langsung Iya, itu tidak harus begitu mengajak orang Tanamkan kesadaran, sehingga dia tidak membenci Tapi dia senang melakukannya Oke, ada yang lain tantri? Aku takut melayancang pertanyaannya kebukan musik Nggak apa-apa sih Kalau tantri kotak mah apa aja? Ayo Metal Jangan tuh setan Oh iya Bi, itu kan lupa Jadi tuh sekarang banyak banget orang-orang yang baru berhijrah Terus baru belajar agama dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah ustad Banyak juga pengikut-pengikutnya yang notabene sebenarnya ilmunya mungkin ya kita nggak bisa se-uzun sama orang Cuman kita nggak tahu lah Bagaimana cara memilih ulama yang tepat untuk di Indonesia yang memang beraneka ragam Agamanya dan lain-lain itu Itu karena saya ngalamin, Maaf Feby, saya ngalamin Saya banyak banget diajakin untuk kajian ini, kajian ini Karena saya orang kan, saya nggak tahu siapa aja Cuman pas lagi datang, pertama ada yang tidak masuk logika saya Jadi kayak saya takut gitu, jadi biar mungkin bisa berbagi ke yang lain Bagaimana Anda memilih dokter? Saran teman terus kalau misalnya ini bagus gitu Lihat kan, saran teman-teman yang sudah pengalaman dengan dokter itu Yang namanya baik dan sebagainya Bukan dokter baru ya, baru lulus tidak? Tidak Tidak Keberagamaannya baik atau tidak Itu pilih lah Disitu nanti kita bisa tahu, oh ini orang sesuai dengan tuntunan agama Oh dia orangnya tidak angkuh, dia orangnya tidak sombong, dia orang yang melaksanakan agama sholat dengan baik Ya kan? Tidak ngancam-ngancam, Nabi itu tidak pernah ngancam Terakhir itu Toleran Dan sebagai tidak kaku Itu, itu Sampai pada suatu tingkat Dimana hatinya terbuka itu Kalau orang sudah wawasannya luas Dia bisa menerima semua pendapat Ini memang ada alasannya juga Karena dia belajar, oh ini juga ada alasannya, ini juga ada alasannya Sehingga pada akhirnya dia berkata Tuhan tidak bertanya pada anda Lima tambah lima berapa? Jawabannya cuma satu ya Lima tambah lima berapa? Sepuluh Tuhan bertanya sepuluh berapa tambah berapa? Bisa bermacam-macam Bisa dua tambah delapan Bisa dua tambah delapan Itu orang yang mengerti Ini juga benar Ini alasannya begini Ini juga benar, ini alasannya begini Ini pilih kopi Ini pilih teh Ini pilih ini Tapi kalau mau anjuran Saya, saya pilih yang ini Ya kan? Seperti kita ini adalah Masuk Pak Eko Minum dulu kopinya Ya kan? Mesti begitu Ayo mau minum kopi Gitu, jadi? Beragama seperti itu Beragama seperti itu Tuhan itu Maha kaya Hidangannya bermacam-macam Jangan marah pada orang yang pilih hidangan A Dia tidak pilih hidangan yang anda ambil Itu hidangan B Selama semua terhidang Ya Jadi, kalau ada ustadz yang bakal Oh ini cuma ini Tidak ini Cari dombal Biar ada yang lain lagi Boleh jadi ada yang lain lagi Karena Tuhan Maha Kaya Tuhan Maha Tolerang Tuhan Maha Ini Asal dia hidangkan Pilihlah Oke Jadi kita yang harus legowo ya Kita harus pinter milih-milih Harus pinter milih Ya sama halnya kalau kita ke dokter Dicarinya yang pengalaman Bukan yang baru lulus Analoginya seperti itu Intinya saksi karena Shihab dan Shihab Hanya di Narasi.TV Terima kasih Tantri Udah nemenin Udah nemenin dateng Habis ini Alhamdulillah Habis ini kita nonton Youtube Tantri lagi nyanyi Boleh silahkan Oke Abiku Terima kasih teman-teman Sudah bertanya Kita ketemu lagi di Shihab dan Shihab berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah gimana seru ya Perbincangan Abi Banana Dan Musisi Yaitu Tantri Kotak Fansnya Kotak apa coba Fansnya Kotak adalah Kubus Oke Yang tau silahkan jawab Tapi bukan Itu pertanyaannya Bukan Pertanyaannya Pertanyaannya adalah Apa Bro Edz? Untuk mendapatkan 1 juta rupiah Dipotong pajak Pertanyaannya adalah Dalam grup band Kotak Tantri itu posisinya sebagai apa? Wah gampang banget Ini bener dong Kalau nanya jangan gampang-gampang Bener Bisa dapat 1 juta rupiah Dipotong pajak Persembahan kopi kapal api Dan biar semangat Kopi dulu Ruzabi